Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana membuka file CVS yang benar di dalam Microsoft Excel file CVS ini biasanya berisi data ya teman-temannya yang dipisahkan dengan koma atau titik koma biasanya dan ini terdapat di dalam itu database biasanya kita mendownload database nanti hasilnya biasanya file CVS itu atau biasanya didapat dari kontak di smartphone ya teman-teman biasanya ada yang formatnya CVS gitu ya kita buka dulu file CVS nya file CVS ini saya simpan di ID Nokia ini teman-temannya namanya tugas akidah CVS ini ya teman-teman ini saya dapat ketika memberikan tugas mapel akidah ini tugas dari istri saya terus saya mendownloadnya lewat Google form ternyata formatnya CVS teman-teman ini bisa langsung kita klik kita buka di Excel tapi formatnya ini tidak rapi ya teman-teman dia dipisahkan dengan koma ini koma koma jadikan untuk ngeseknya ini sangat membutuhkan waktu sekali ini nah nanti kita akan membuka file CVS ini dengan metode yang lain ya juga lewat Excel tentunya agar tampilannya tidak seperti ini langsung saja kita buka Excel kita disini saya membuat apa namanya volt apa namanya membuat nama file nya bebas ya teman-teman kita lalu kita pilih tab data ini ya Nah data terus kita pilih from text nah ini kan kebuka ini import file text nya kita cari dimana data file CVS nya tadi ya teman-teman di Nokia terus ini tugas ini ya tugas file CVS ini ini kita klik dua kali aja nah dia udah di import terus kita pilih untuk search the file that best deskrips your data ini kita pilih delimited nah ya terus file origin nya ini kita memilih ini ya teman-teman ya unicode utv utf-8 ini ya ya ini kita naik saja terus untuk delimiternya kita tambahkan checklist koma nah gini ya nah ini kan berubah teman-teman di data preview nya nah ini nah ini nah gini ya terus kita naik saja ini langsung saja finish ini exiting worksheet kita langsung masuk ke kolom A1 aja ya nah sini kita oke nah ini teman-teman ya jadi rapi sekali ya ini file nya jadi jadi tiap kolom tidak dipisahkan dengan koma sangat rapi sekali ya ini nah ini ya rapi sekali ya tapi memudahkan kita dalam merapikan datanya ya teman-teman nah ini enaknya tinggal kita nah gini aja udah rapi nih nah ini ya teman-teman mudah sekali ya ini tadi membuka file GPS ke dalam Microsoft Excel jadi ini bukannya enggak langsung kita buka klik open itu enggak ya jadi lewat lewat insert dulu ya kita import dulu terus komanya tadi kita hilangin buat ini kolom atasnya ini udah nanti tinggal bisa dirapikan ini mungkin sekian teman-teman video tutorial pada kesempatan kali ini membuka file GPS yang benar ya teman-teman yang mudah ya jangan lupa like dan subscribe agar mendapatkan update terbaru dari channel ini sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati